Persib Bandung adalah kota yang spesial bagi sepak bola Indonesia. Melalui diklat Persib, Bandung menjadi kawasan yang rutin mencatat pemain-pemain top. Banyak dari para pemain itu menjadi pilar penting di timnas Indonesia. Video ini dipersembahkan oleh Peptalk Jersey, sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamp. Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, siswa komunitas, kantor, dokter TNI, dan lain-lain. Buka aja Instagram peptalk.jersi Bandung semakin diakui sebagai kawasan yang rutin mencatat pemain top di Indonesia. Setidaknya hingga sekarang, para pemain yang berasal dari jebolan diklat Persib telah tersebar di banyak klub Liga 1. Tidak hanya berkumpul di Persib, Bandung. Sebut saja para pemain seperti Ferdinand Sinaga di PSM Makassar, Hanif Shabandi di RMFC, serta Alfat Fatir, Andri Tani Ardiasya, dan Ryuji Utomo di Persija, Jakarta. Mereka hanyalah segelintir nama. Masih banyak lagi pemain didikan Persib yang saat ini menjadi andalan di klubnya masing-masing. Sementara di Persib sendiri, pemain diklat juga menjadi tulang punggung seperti Febri Hariyadi, Deddy Kusnandar, dan Bekam Putra. Bahkan tidak jarang para jebolan Persib ini dipanggil untuk bermain di Timnas Indonesia. Sudah tentu setiap pesepak bola memiliki akarnya masing-masing. Mereka dibentuk melalui pembinaan yang intensif sejak usia muda. Dalam pembinaan, trofi juara bukanlah yang utama. Lebih penting daripada itu adalah bagaimana para pemain berproses dan menunjukkan hasil yang positif. Hal semacam itu yang mendasari didirikannya diklat Persib pada tahun 2013. Sebagai bentuk perencanaan yang matang sekaligus pembeda antara pemain muda binaan Persib dengan kesebelasan tim lain. Tahun 2020 ini, diklat Persib total telah berjalan selama 7 tahun. Sebelum era diklat, bukan berarti Bandung tidak menghasilkan apa-apa untuk sepak bola Indonesia. Persib Bandung sebagai klub sepak bola terbesar di Provinsi Jawa Barat sudah mengemban tugas pembinaan sejak lama. Melalui program kategori usia, Persib telah menelurkan pemain top yang nyaris di setiap era. Dari angkatan Aang Witarsa pada tahun 50-60-an, Heri Kriswanto pada tahun 70-an, Ekaram Dhani pada era 2000-an hingga generasi yang saat ini diwakili oleh Febri Hariyadi dan Bekam Putra. Ada pun yang membedakan dulu dengan sekarang, yaitu pembinaan Persib sudah jauh lebih baik dan tertata. Persib bukan cuma memiliki diklat Persib, tapi juga Akademi Persib. Perlu diketahui, kedua program ini adalah sesuatu yang berbeda. Akademi Persib baru didirikan pada tahun 2018 bekerjasama dengan klub raksasa Italia, Inter Milan. Akademi Persib merupakan pembinaan yang sifatnya berbayar dan terbuka untuk siapapun. Beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti usia 10-16 tahun, bersedia membayar biaya awal sebesar 1 juta dan iuran per bulan sekitar 500 ribu. Para pemain dari Akademi Persib yang potensial bisa ditarik untuk bergabung dengan diklat Persib, yang mana memang khusus disiapkan untuk kompetisi usia muda seperti Piala Suratin, Liga 1 U16, dan Liga 1 U19. Sehingga bisa dibilang, para pemain yang membela diklat Persib merupakan bibit-bibit terbaik. Para pemain ini lolos dari seleksi setelah mampu memenuhi standar teknik dan fisik yang sudah ditetapkan oleh pelatih. Seleksi ketat macam ini sudah dilakukan sejak angkatan pertama diklat Persib, yang sukses melahirkan pemain seperti Febri Hariadi, Hanif Shabandi, dan Ryuji Utomo. Angkatan pertama diklat Persib berhasil menghasilkan total 31 pemain. Namun, memang tidak semuanya bisa tampil cemerlang di sepak bola nasional. Hal semacam itu sudah biasa dalam sepak bola. Akademi terbaik seperti La Masia yang dimiliki Barcelona, toh tidak selalu berhasil menghasilkan pemain seperti Lionel Messi dan Andres Iniesta. Namun, yang penting untuk disadari sekarang, diklat Persib adalah aset penting yang dimiliki sepak bola Indonesia. Diklat Persib mulai sejajar dengan Diklat Ragunan atau Diklat Salatiga yang rutin menulurkan talenta pesepak bola nasional. Sekarang ini, kesuksesan Diklat Persib sudah bisa dilihat. Pada musim 2018, di kompetisi Elite Pro Akademi, Persib Bandung U19 dan U16 berhasil memboyong trofi juara di masing-masing kelompok usia. Ini tentu menjadi modal awal untuk menantikan kelahiran pemain-pemain top Indonesia dari kota Bandung. Pada akhirnya, sepak bola tidak bisa dilepaskan dari regenerasi pemain. Cekal bakal pemain timnas Indonesia harus terus dibentuk, demi satu cita-cita mulia, yaitu sepak bola Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!